Hai, gue Luffy dari tim Revival Konoha, dan ini adalah panduan dasar dari gue untuk champion Maokai. Pertama, Maokai itu adalah salah satu champion tank initiator terbaik yang ada di game ini, karena ia memiliki cross-control, sustain, damage, dan tank kinas yang tinggi. Hampir semua skill yang dimilikinya mempunyai damage dan cross-control. Ini yang membuat dia menjadi salah satu tank dengan damage dealer yang cukup baik. Sustain yang dimiliki Maokai sangat tinggi karena pasifnya dan keystone grabs of undying yang membuat dia semakin alat, baik saat landing phase maupun teamfight. Skillway yang dimilikinya sangat baik untuk initiate teamfight karena sangat mudah digunakan. Tak dibantu pula dengan adanya teleport homeguard yang sangat baik untuk initiate teamfight dengan mudah. Ultinya dapat menyerap damage yang cukup besar saat teamfight, merupakan kunci utama dari Maokai. Champion ini merupakan champion teamfight terbaik di top saat ini. Maokai bisa dibilang salah satu champion di top yang sangat mudah untuk farming, karena ia memiliki 3 skill yang sangat membantunya untuk last hit minion pada saat landing phase. Ditambah dengan sustain yang ia memiliki membuat ia semakin kuat untuk bertahan di lane dan memenangkan trading dengan champion top lawan. Maokai memiliki keunggulan untuk clear wave dengan mudah di saat landing phase dengan skill key dan E miliknya pada level 5 karena dapat menghabisi semua minion range dengan mudah. Dengan ini Maokai dapat mengontrol lane-nya dengan mudah di top sesuai kebutuhan team. Sesudah mempush minion ke turret lawan, Maokai dapat melakukan warding di jungle lawan dan membantu clear ping ward di sekitar boost top dan mid. Ataupun bisa gang mid laner lawan. Semua itu tergantung dari situasi in-game yang dibutuhkan oleh team. Dugas Maokai saat teamfight adalah sebagai inisiator sekaligus tank. Dengan tankiness yang ia memiliki, ia dapat dengan mudah masuk ke backliner lawan. Dengan ultinya yang dapat menyerap damage yang masuk dari lawan tentunya sangat membantu tim untuk bertahan. Cobalah untuk menjangkau backliner lawan saat teamfight berlangsung, agar backliner lawan terfokus pada Maokai sendiri. Apabila tidak dapat menjangkau backliner lawan, gunakan wave pada musuh terdekat sehingga tim dapat memfokus serangan pada satu target yang dirute oleh Maokai. Teruslah coba untuk auto attack musuh yang berada di sekitar untuk mengaktifikan pasif dan grab of undying saat sedang teamfight untuk mendapatkan ketambahan saat bertarung. Gunakan Q pada banyak target saat sedang timfight, karena Q Maokai merupakan knock-up kecil yang saat membantu di teamfight. Jangan lupa untuk meledakan ulti Maokai di saat yang tepat, khususnya untuk memburst ADC atau APC lawan bila diperterlukan. RUNES yang dipakai yalah KEMBILAN MARK MAGIC PANET atau ASPD KEMBILAN SEAL HAPE SCALING DIMAN SPLIT KEMBILAN SIL HAPE SCALING 6 AMAGIC RESIS SCALING 3 KEMBILAN SIL HAPEE SCALING Magic PANET digunakan untuk trading lawan. Sedangkan ASPD lebih untuk membantu Lasit minion pada landing face. Kalau gue sendiri sih lebih suka Magic Panette Soalnya gue lebih suka trading di LAN Kempilan Seal HP Scaling itu untuk late game Maokai Dimana sangat membantu dia untuk memproc pasif dan dari Keystone Graves of Undyingnya Tip Cooldown Scaling itu yang totalnya 10% pada level 18 Sangat membantu dikarenakan item build Maokai Dia membuat Spirit Visage 10 cooldown reduction Dan Iceborne Gauntlet 20% cooldown reduction Jadi total 30% dibantu dengan rune ini Dia mendapatkan 40% di level 18 Sedangkan Queen Ability Power digunakan untuk trading damage di LAN Ataupun untuk membantu Clear Wave Dikarenakan semua skill Maokai berdasarkan AP Master Risk yang dipakai 18 Resolve Keystone-nya Graves of Undying dan 12 Ferocity Kenapa pakai Graves of Undying? Dikarenakan Maokai itu merupakan tanker Dan dimana di top meta sekarang ini Rata-rata tanker memakai Graves of Undying Dan Graves of Undying ini sangat membantu Maokai untuk memproc pasif Serta mastery sini Yang digunakan untuk bertahan di LAN maupun teamfight Inilah yang menjadi kunci utama kenapa Maokai sangat ditakuti di LAN maupun teamfight Sebenarnya spell yang digunakan Teleport dan Flash Seperti yang digunakan top lane pada umumnya Skill Di level 1 gue naikin E dulu Supaya bisa start Camp kecil seperti Raptor Jadi gue bisa punya keunggulan EXP Lebih dibanding lawan Terus gue naikin Key Level 2 Level 3 Dan selanjutnya Maksimalin Key dulu Baru W Karena gue maksimalin skill key dulu Itu karena merupakan senjata utama Maokai Dalam clear wave Dan trading damage Baik di LAN maupun teamfight Lalu maksimalin W Itu karena Semakin besar skill W Semakin lama dia ngerootnya Dan cooldownnya pun semakin berkurang Untuk starting item Gue biasa beli Doran Ring 2 pot Atau Corrupting Potion Tergantung dari champion musuh Apabila champ lawan bisa outred kalian di LAN Lebih baik beli Corrupting Potion Apabila champion lawan pasif di level awal Lebih baik Doran Ring Item utama Maokai Yaitu Spirit Visage Namun apabila lawan di LAN Lebih ke arah AD Lebih baik Rush Iceborne Atau Sunfire terlebih dahulu Sesuai situasi yang ada Spirit Visage Iceborne Dan Sunfire Merupanya 3 item Yang harus dimiliki oleh Maokai Sepatu yang dibeli Boost of Fitness Untuk mempermudah Mengejar lawan Atau initiate teamfight Karena skill W Maokai Yang jaraknya sangat dekat Selanjutnya Dapat membeli Randuin Apabila ADC lawan Memiliki crit rate yang tinggi Thornmail juga bisa Apabila Jungle atau Omnit lawan Juga merupakan AD Seperti Grave Corki Ezreal Guardian Angel Juga dapat dibeli Untuk game yang penuh Dengan teamfight Detlefosh SaOK Tung-tung-tung-tung-sa Squeeze Ki Terima kasih.